Ya, ini tentang persamaan dan formula Seperti kita tahu bahwa luas persegi panjang Kita sebut saja pakai ini L itu sama dengan panjang kali lebar Nah, bentuk seperti ini adalah bentuk dengan formula si L-nya Sekarang, kalau kita ubah ke bentuk lain, formula lain Misalnya yang ditanyakan panjangnya atau yang ditanyakan lebarnya Bagaimana caranya? Nah, kalau yang ditanyakan itu panjangnya Panjangnya tentunya adalah L ini dibagi oleh L ini L besar itu sama dengan L besar luas dibagi dengan lebar Nah, dibagi dengan lebar Itu kalau mempergunakan formula P-nya P-nya, panjangnya Kemudian, kalau yang diminta itu L-nya Lebar L kecil ya Lebarnya Maka tentu L besarnya ini yang dibagi oleh P Jadi, sama dengan L per P Nah, seperti begitu Jadi, begitu caranya untuk mengubah sebuah persamaan Menjadi formula tertentu Di sini formulanya adalah L Di sini adalah P Dan di sini adalah L kecil L kecil itu lebar maksudnya Ya, jadi Luas persegi panjang itu panjang kali lebar Kemudian Kalau yang ditanyakan panjangnya Tentu L-nya dibagi oleh L kecil Ini Kemudian, kalau yang diminta itu L kecilnya Lebarnya Maka Tentu L besar dibagi dengan P Nah, seperti begitu Jadi, itu caranya Kemudian Luas selimut selinder Sebut saja S Luas selimut selinder adalah P Kali D Kali T Ya P kali D kali T Atau Selimut selindernya itu P kali diameter kali tinggi Nah, sekarang Dalam hal ini Kalau yang ditanyakan T-nya Misalnya, berapa tingginya Berapa T-nya Tentu kita akan Membagi S ini oleh P kali D Itu kan Sehingga S Dibagi oleh P kali D Ya Seperti begitu Itu T-nya Bagaimana kalau Yang diminta itu D-nya Ya Kalau yang diminta itu D-nya Tentu saja Ini yang diminta Sendiri Maka Tinggalkan D-nya ini Oleh P dan oleh T Kemudian untuk Membagi S Sehingga Kalau yang diminta itu D-nya Ya Maka akan terjadi Bahwa D-nya itu adalah S Per P Kali T Ya Seperti itu Jadi itu Cara Mengubah Persamaan Kedalam formula lain Nah sekarang Bagaimana kalau ini Misalnya ya Misalnya E sama dengan E sama dengan I R Ini Hukum om Di listrik Ya Di listrik ini Di listrik Nah sekarang Kalau yang akan Ditanyakan itu Yang akan Diformulasikan itu R-nya Kalau R-nya Tentunya adalah E Dibagi I Ya E Per I Itu kalau Yang Diformulasikan Sebagai R-nya Kemudian Kalau Yang diformulasikan itu I-nya Nah Kalau I-nya Tentunya adalah E Dibagi R Nah Begitu E Per R Ya Penting gitu Ini adalah hukum Hukum om Hukum om Ini di listrik Nah Sekarang Bagaimana kalau begini Ada formula V1 Kali P1 Sama dengan V2 Kali P2 Nah ini Ini adalah Hukum Boyle ya Hukum Boyle Hukum Boyle V1 P1 Sama dengan V2 P2 Maka Kalau akan kita Formulasikan sebagai P2 P1 dulu ya P1 P1 Maka Ini Tinggalkan P1-nya Tinggalkan Jadi V1-nya harus meninggalkan P1 Untuk Membagi V2 P2 Jadi Sama dengan V2 P2 Per P1 Nah Begitu Ya Jadi P1-nya ini Sebagai Formulasikan Sebagai P2 V2 P2 Per V1 Jadi Tinggalkan P1-nya P1-nya Kemudian V1-nya Untuk Membagi Ini Kemudian Kalau misalnya Akan Diminta Adalah P1-nya V1 Kalau V1-nya V1-nya Biar Ditinggal Disendirikan P1 harus Meninggalkan Untuk Membagi P2 P2 P2-P2 Jadi Kalau disini Maka Akan B2-nya Kemudian sekarang kalau yang diformulasinya itu diubah menjadi pokoknya P2. Jadi kalau P2 maka biarkan P2 sendiri. V2 harus meninggalkan untuk membagi yang sana. Begitu ini sama dengan V1 P1 per V2. Nah begitu ya. Baik. Kemudian sekarang bagaimana kalau ini. Ini juga ada yang lain. Ada yang lain yaitu P1 T2 sama dengan P2 T1. Ini hukum Gai Lusak. Ini juga di gas juga ya. Sama seperti hukum Boile di udara atau di gas ya. Nah ini kalau akan kita ambil sebagai T1 itu formal T1 diformulasikan sebagai T1 sendirikan P2 harus pergi. Nah pergi untuk membagi yang ruas kiri. Sehingga akan menjadi P1 T2 gitu per tinggalkan T1 sendiri oleh P2. P2 nya akan ada di sini. Nah gitu ya. Ini adalah hukum Gai Lusak ya. Hukum Gai Lusak. Ini juga di gas ya. Di gas. Kemudian bagaimana kalau yang akan kita formulasi daripada P2. Misalnya ya. P2 itu bagaimana? Ya. Kalau diminta P2 maka T1 harus meninggalkan P2. Untuk membagi P1 T2. Begitu. Jadi di sini P1 T2 dibagi oleh T1. Nah. Jadi yang akan jadi formula itu temannya meninggalkan. Biarkan dia sendiri tidak bisa ada teman. Nah sekarang itu kalau P2. Sekarang bagaimana kalau T2. Nah kalau T2 ya ini T2 maka P1 harus meninggalkan. P1 harus meninggalkan untuk membagi P2 T1. Jadi disama dengan P2 T1 per ini T2 P1 nya harus meninggalkan. P1. Nah begitu. Itulah caranya untuk antara persamaan dengan formula. Jadi kenapa persamaan? Oleh karena disini adalah P2 sama dengan. T1 sama dengan. Kemudian di atas tadi ada E sama dengan IR. Kemudian R sama dengan E per I. Kemudian I sama dengan E per R. Dan lain-lain. Jadi begitulah cara kita menentukan bagaimana mengubah sebuah persamaan ke dalam formula tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Karena semua Anda hebat.